Penyelidikan Polresta Malangkota atas kasus pasangan suami istri asal Samarinda yang mengaku positif COVID-19 namun malah berjalan-jalan di kota Malang dan kota Batu terus berjalan, meski telah meminta maaf melalui media sosialnya selasa kemarin. Ditemui di Mapolresta Rabu Siang, wakak Polresta Malangkota AKBP Denny Herianto mengatakan, perbuatan yang dilakukan Reza Fahd Adrian beserta istrinya telah meresahkan masyarakat karena mengabaikan keselamatan dan kesehatan banyak orang. Penyidik sendiri sudah mendapat jawaban atas surat pemanggilan yang dilayangkan pada Pak Sutri tersebut. Paling lambat, pekan depan pemeriksaan akan dilakukan di Mapolresta Malangkota. wakak Polresta juga mengatakan perbuatan yang dilakukan Pak Sutri tersebut dapat dikenakan pasal pidana kekarantinaan kesehatan dengan ancaman pidana penjara selama satu tahun dan atau denda maksimal 100 juta rupiah. Sudah ada pernyataan maaf namun karena situasi saat ini sedang peningkatnya COVID-19 sehingga nanti kita mungkin akan kenakan pasal 93 ya undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan. Karena yang bersangkutan ini kan istilahnya itu tidak mematuhi prokes ya, kemudian tidak mematuhi dari kekarantinaan kesehatan masyarakat sehingga menyebabkan adanya kedaruratan ya, kesehatan masyarakat. Mudah-mudahan kalau paling cepat minggu ini, paling lambat juga depan. Sebelumnya viral di media sosial unggahan seorang warganet yang mengaku positif COVID varian Omikron, namun pamer berwisata di kota Malang dan kota Batu. Wisatawan tersebut juga mengunggah foto-foto saat berwisata dan menyertakan keberadaan lokasi mereka ketika berbelanja di sebuah supermarket di kota Malang. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur Selamat menikmati! 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 Terima kasih.